Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Wahyu pada pelajaran matematika kelas 9 Pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri Dengan subpokok bahasan yaitu perputaran atau rotasi Seperti gambar berikut ini ya Ada segitiga ABC Berputar berotasi sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 Nah sebelumnya mari kita berdua terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak pernahkah kalian pergi ke taman bermain? Di sana tentunya banyak permainan Misalkan mandi bola, komedi putar dan yang lain-lainnya Perhatikan ilustrasi berikut Ya betul ini ilustrasi komedi putar ya Nah kalian perhatikan bahwa pada saat kalian naik komedi putar seperti ilustrasi tersebut Kalian dapat melihat bahwa komedi putar tersebut berputar mengelilingi benda bulat yang berada di tengah-tengahnya Selama berputar, benda bulat tersebut tetap berada di tempatnya Sedangkan yang berputar itu adalah orang-orang yang duduk di kursi komedi putarnya Pada kasus komedi putar kita bisa katakan bahwa benda bulat yang berada di tengah-tengah tersebut berfungsi sebagai titik rotasi Sedangkan yang dirotasikannya adalah orang-orang yang duduk di kursi komedi putarnya Nah rotasi itu merupakan suatu bentuk transformasi geometri dengan cara apa? Memutar suatu objek atau bangun geometri terhadap suatu titik tertentu Nah titik tertentu ini dinamakan dengan pusat rotasi Sedangkan titik pusat merupakan suatu titik tetap yang menjadi titik sudut dari sudut rotasinya Nah perhatikan ya ini yang menjadi benda nya ya menjadi objeknya itu titik Titik A ya X, Y kemudian titik pusatnya yaitu 0, 0 Contoh salah satunya ya yang dibahas pada video kali ini Titik pusat dan pusat rotasinya sedangkan hasil bayangannya hasil rotasinya yaitu A AX Berikutnya informasi tentang sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi Sudut rotasi itu bernilai 0 derajat sampai dengan 360 derajat Namun kali ini kalian hanya akan pelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa yaitu dari 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat Kemudian arah rotasinya Arah rotasi positif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam Sedangkan arah rotasi negatif jika arahnya perputarannya searah dengan jarum jam Kemudian titik pusat rotasi itu berupa satu titik koordinat Jika titik pusat rotasi tidak ditentukan atau dituliskan Maka titik pusat rotasinya adalah titik asal yaitu 0, 0 Pada video kali ini kita akan fokus dengan titik pusat O 0, 0 Yang pertama adalah rotasi sejauh 0 derajat dan 360 derajat Rotasi sejauh 0 derajat dan 360 derajat Bayangannya sama dengan titik asalnya Kok bisa kalau 0 derajat apakah kita berpindah tetap ya Berarti kita nggak berpindah apa-apa Jadi sama titik awal titik asalnya sama dengan titik bayangannya gitu ya Sedangkan kalau 360 derajat Oke perhatikan ya Gambar berikut ini lihat Kalau misalkan berputar 360 derajat Ternyata bayangannya sama dengan titik asalnya Sehingga kita bisa sebutkan bahwa Jika ada sebuah titik A yaitu X, Y Dirotasikan terhadap titik pusat O 0, 0 Nah dengan sudut sejauh 360 derajat Baik searah maupun berlawanan arah jarum jam Maka bayangannya yaitu sama saja dengan titik asalnya Yaitu A aksen sama dengan X, Y Selanjutnya Yang kedua yaitu rotasi sejauh 90 derajat Kita akan bahas dua ya Yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam Perhatikan ya Perhatikan kita akan mengilustrasikan Kita misalkan titik A 2, 1 Dirotasikan sejauh 90 derajat Searah jarum jam Dengan titik pusat O 0, 0 Baik kita atas dulu titik A nya ya Disini A nya 2, 1 Kemudian titik pusat ya Terhadap titik pusat dirotasikannya yaitu O 0, 0 Baik kita tarik garis terlebih dahulu Kemudian kita putar Kita rotasikan sejauh 90 derajat ya Searah jarum jam Searah jarum jam berarti kan ke sebelah ini ya Nah kanan ya Seperti itu Nah kita lihat Kita rotasikan Nah ternyata Titik bayangannya Diperoleh A A X N nya Yaitu 1, negatif 2 Apa yang bisa kalian simpulkan dari Percobaan tersebut Ya jika ada titik A X, Y Dilotasikan terhadap titik pusat O 0, 0 Searah jarum jam Nah disini Perhatikan bahwa Jika searah jarum jam Maka tanda Rotasinya negatif ya Negatif 90 derajat Artinya ini searah dengan jarum jam Bayangannya Ya betul ya Ada yang dibalik Soal yang dikasih negatif gitu Baik Maka jika Titik A X, Y Dilotasikan terhadap O 0, 0 Sejauh 90 derajat Searah jarum jam Maka bayangannya A A X N nya Yaitu Menjadi Y, negatif X Sekarang yang kedua Yaitu Berlawanan arah jarum jam Tetap Kita punya Sebuah titik A 2, 1 Ya Kita rotasikan terhadap titik pusat O 0, 0 Ya Sejauh 90 derajat Namun Berlawanan arah dengan Arah jarum jam Berarti Kesini ya Ke kiri ya Perhatikan apa bayangannya Nah Kodat bayangannya Ternyata diperoleh menjadi Negatif 1, 2 Artinya Kita bisa simpulkan bahwa Jika sebuah titik A X, Y Dirotasikan terhadap titik O 0, 0 Sejauh 90 derajat Berlawanan arah jarum jam Maka penulisan 90 derajatnya Positif Kalau berlawanan arah jarum jam Maka Koordinat bayangannya Yaitu A aksen sama dengan Negatif Y Koma X Oke Bagaimana untuk Yang kedua Rotasinya Rotasi sejauh 90 derajat Selanjutnya Yaitu Kegiatan yang ketiga Yaitu Rotasi sejauh 180 derajat Lebih biasa Kita akan Lihat Kalau Searah jarum jam Dan berlawanan arah jarum jam Titiknya masih sama Yaitu Titik A 2,1 Ya 2,1 Titik pusatnya 0,0 Kita tarik garis terlebih dahulu Kemudian Kita akan putar Sejauh 180 derajat Searah jarum jam Berarti Kemana ke Kanan Nah Seperti ini Diperoleh titik Bayangannya Yaitu A aksennya Yaitu Negatif 2,1 Ya Negatif 2,1 Negatif Sorry Negatif 2,1 Negatif 1 Oke Bagaimana Bisa disimpulkan Ya Betul Jika A X X,Y X,Y Dirotasikan Terhadap Titik pusat O 0,0 Sejauh 180 derajat Artinya Searah jarum jam Berarti Negatif 180 derajat Maka Bayangannya Adalah Negatif X Komak Negatif Y Sekarang Jika berlawanan Arah jarum jam Nah Seperti ini Kita tetap Biasa Tulis Titik A 2,1 Dirotasikan Terhadap O 0,0 Kemudian Sejauh 180 derajat Berlawanan Arah jarum jam Nah Seperti ini Maka Bayangannya Adalah Negatif 2,1 Nah Kita bisa Simpulkan Jika Titik A X,Y Dirotasikan Sejauh 180 derajat Terhadap Titik pusat O 0,0 Berlawanan Arah Dengan Jarum jam Atau Tadi kita sebut RO Komak Positif 180 derajat Maka Bayangannya Adalah Negatif X Komak Negatif Y Kalian Perhatikan Jika Rotas Sejauh 180 derajat Baik Searah Maupun Berlawanan Arah Sama Tidak Bayangannya Ya Sama Berarti Tidak Terlalu Pengaruh Ya Baik Searah Maupun Berlawanan Arah Jarum jam Bayangannya Tetap Sama Yaitu A X Y Dirotasikan Sejauh 180 derajat Terhadap Titik pusat O 0,0 Maka Bayangannya Adalah Negatif X Komak Negatif Y Materi Yang Terakhir Yaitu Rotasi Sejauh 270 Derajat Sekarang Kita Akan Lihat Koordinat Bayangan Bayangan Yang Dirotasikan Sejauh 270 derajat Ke Arah Searah Dengan Jarum jam Dengan Titik pusat O 0,0 Titik A 2,1 Kemudian Terhadap Titik O 0,0 Nah Seperti itu Dirotasikannya Searah Jarum jam Seperti ini Ternyata Bayangan Akhirnya A Aksennya Yaitu Negatif 1,2 Maka Kita bisa Simpulkan Jika Sebuah Titik A X Y Dirotasikan Terhadap O Komak Negatif 270 Derajat Artinya Searah Jarum jam Maka Bayangannya Adalah A Aksennya Yaitu Negatif Y Komak X Ya Kemudian Jika Berlawanan Arah Jarum jam Ada titik A 2,1 Dirotasikan Terhadap Titik pusat O 0,0 Kemudian Sejauh 10 atau 70 derajat Berlawanan Arah Jarum jam Seperti ini Maka Diperoleh Koordinat Bayangannya Yaitu A Aksen 1, Negatif 2 Maka Bisa disimpulkan Bahwa Jika Titik A X Y Dirotasikan Dengan Terhadap O Komak 270 Derajat Berarti Titik pusat O 0,0 Positif 270 Derajat Itu Berlawanan Arah Dengan Jarum jam Maka Bayangannya Koordinatnya A Aksen Yaitu Y Komak Negatif X Kesimpulannya Disini Kalian Bisa Perhatikan Ada 6 Kesimpulan Silahkan Perhatikan Lagi Dan Tadi Sudah Ditandai Bahwa Khusus Untuk Rotasi Sejauh 180 Derajat Baik Searah Jarum jam Maupun Berlawanan Arah Jarum jam Koordinat Bayangannya Sama Jadi Jika A X Y Dirotasikan Sejauh 180 Derajat Terhadap Pusat O 0,0 Maka Bayangannya Negatif X Y Silahkan Di Screenshot Kemudian Boleh Dicatat Di Buku Tulis Kalian Anak Anak Sebagai Cek Pemahaman Kalian Terhadap Video Pembelajaran Kali Ini Cobalah Jawab Pertanyaan Berikut Ini Ya Titik B 4,3 Dirotasikan Sejauh 90 Derajat Berlawanan Arah Dengan Jarum jam Terhadap Titik Pusat O 0,0 Titik Koordinat Bayangan Hasil Rotasinya Adalah Titik Titik Ya Kita Punya Titik B 4,3 Dirotasikan R Buka Kurung O Koma Positif 90 Derajat Maka Bayangannya B Aksennya Yaitu Titik Titik Koma Titik Titik Nah Silahkan Tuliskan Jawabannya Pada kolom Komentar Ya Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil Dan Ini Mengakhiri Video Pembelajaran Kita Kali Terima Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seti Terima Tom T I I I I I I I I I Terima kasih.